Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah buat teman-teman semua disini saya akan sedikit menjelaskan tentang status monetisasi video di facebook ya atau di iklan in stream nah mungkin saat kalian mengupload video ke facebook ya terus saat mengupload itu melihat icon monetisasinya itu bisa berwarna kuning hitam ataupun checklist ya si icon dolar monetisasinya itu hitam ataupun bisa checklist nah disini saya akan sedikit menjelaskannya sekaligus gimana cara bandingnya nah sekarang kita ke bagian sini periksa kelayakan untuk monetisasi video iklan in stream ini untuk yang pertama ini mungkin kalian udah pada tau lah standar untuk icon monetisasi hijau ini tandanya video kalian ini ramah untuk pengiklan dan bisa menghasilkan uang dari iklan tersebut lalu di bagian kedua disini ini icon dolarnya warna kuning nah ini tandanya video kalian dibatasi dan iklan gak masuk di video kalian ya mungkin terkena klaim hak cipta dari audio ataupun video guys kalau dari video mungkin ada beberapa part yang mungkin dianggap melanggar ya jadi hindari konten-konten yang tidak ramah untuk pengiklan ya makanya saya sering kasih saran ke kalian kalau kalian pengen menghasilkan uang dari facebook bikinlah konten yang ramah untuk pengiklan manjakan pengiklan dengan konten kalian kalau konten kalian bagus ya atau ya standarnya ramah untuk pengiklan nah pasti si facebook ini akan menempatkan iklan yang berkualitas di facebook kalian atau di konten kalian nah terus yang kedua ini bisa jadi dari audio ya audio yang terkena klaim hak cipta misalkan kalian menggunakan audio atau musik yang berlisensi dan audio tersebut tidak diizinkan oleh pemiliknya guys jadi gak semua audio di youtube itu bisa digunakan di facebook guys ya jadi kalau kalian mau menggunakan audio atau musik yang bebas berhak cipta nah kalian bisa gunakan aja di kreator library facebook ya di metabusinessuite nanti disana banyak ribuan musik atau audio bahkan efek yang bisa kalian gunakan untuk dimonetisasi ya nah kemudian di baris ketiga ini menunggu peninjauan ya ikon warna monetisasinya itu hijau eh sorry sorry hijau hitam ya seperti ini nah ini tandanya saat kalian mengupload video terus menemukan ikon monetisasi seperti ini tandanya sedang ditinjau nah kemudian untuk di baris keempat sini ya kalian udah tau lah kalau ini tandanya centang seperti ini checklist ikon monetisasinya ini nah itu tandanya video kalian tidak mempunyai syarat untuk dipasang iklan ya alias melanggar kebijakan ya ataupun dari video kalian durasinya terlalu pendek ya untuk iklan in stream jadi beda iklan real dan iklan in stream itu berbeda ya nah kemudian gimana cara bandingnya jika kalian menemukan ikon monetisasi seperti ini ya misalkan kuning checklist terus warna hitam seperti ini ini caranya kalian tinggal masuk aja ke sini nih nah banding kebijakan monetisasi untuk konten ya jadi ini gak hanya untuk halaman tapi juga untuk facebook profile ya jadi disini kalian tinggal masuk aja ke sini ke pusat bantuan facebook terus searching aja banding kebijakan monetisasi kalau kalian masih kesulitan nanti gue taruh linknya banding kebijakan monetisasi ini di deskripsi ya nah kita langsung aja kalian klik aja konten disini ya kalian menemukan video kalian monetisasinya itu terbatas ya nah disini kalian masukin url dari halaman tersebut ya halaman kalian atau fan-fans kalian disini saya masukin dulu nah kemudian disini url video ya url video yang bermasalah ya jadi sebagai contoh saya masukin dulu nah sekarang udah lengkap ya untuk tautan halaman udah dimasukin dan url video yang monetisasinya terbatas sudah dimasukin sekarang tinggal klik kirim nah sekarang udah berhasil mengajukan banding nanti kalian bisa cek di kotak masuk facebook kalian ataupun melalui email ya nah mungkin segitu aja guys tutorialnya semoga membantu kalian kalau kalian masih kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah atau bisa DM via instagram saya guys ya disini kita sama-sama belajarlah sama-sama pemula juga dan ya terima kasih yang udah nonton nantikan video tutorial baru lainnya jangan lupa di subscribe see you next time bye bye